Dari SD Santo Thomas Celeduk Ananda ini masih duduk di kelas 5 Pernah juara 3 lomba nyanyi tunggal di Ingkat Kecamatan Kali ini akan coba membawakan sebuah cerita Nimas Gandasari Kita panggil Ananda Katrina Adelia Siregat Selamat menyaksikan Selamat pagi para juri yang saya hormati Perkenalkan nama saya Katrina Adelia Siregat Kelas 5 saya dari sekolah SD Santo Thomas Celeduk Di sini saya akan bertutur sebuah kisah yang berjudul Nimas Gandasari Selamat menyaksikan Nimas Gandasari Nimas Gandasari adalah sebutan untuk Bukmainah Murid Kihu Cerbon Sesungguhnya ia adalah putri Syek Datuk Soleh dari Pasai Selain terkenal sebagai wanita berilmu agama dan kesakiannya yang tinggi Ia juga memiliki kecantikan yang tiada Kecantikannya bahkan sempat menghendirkan seluruh wilayah negeri Cerbon Banyak gigi gede yang melamarnya Tetapi dengan halus lamaran itu ditolak Mbak Gung Cerbon sedikit kebingungan untuk menghadapi persoalan ini Oleh karena itu diundanglah Sunan Guru Jati dan Sunan Kali Jaga untuk menghendirkan persoalan ini Anakku Sunan Jati dan Sunan Kali Ramah harap kalian berdua dapat memberikan jalan keluar tentang persoalan Gandasari Ampun Ramah Sunan timpah Sunan Kali Jaga Dengan begitu kita sekaligus dapat mengukur kesakiannya dan mencarikan jodohnya yang seimbang Semua pun sepakat dengan sayang barang itu Barang siapa yang dapat mengalahkan Nimas Gandasari ia berhak menjadi jodohnya Pemberitahuan pun akan segera disampaikan ke seluruh pelosok negeri Cerbon Banyak ki gede yang tertarik untuk mengikuti sayang barang itu Pada waktu yang telah ditentukan akhirnya sayang barang itu pun dimulai Yang pertama maju adalah ki gede bekak depan Dengan mudah Nimas Gandasari dapat mengalahkan penggede dari Indramayu itu Begitupun penggede lainnya termasuk ki dampu awam Nimas Gandasari memang agak walahkan ketika berhadapan dengan ki gede bungkok Akan tetapi dengan mengerahkan seluruh kesakiannya Murid ki kuku carban bisa mengalahkannya juga Siap magelung yang semula hanya menonton sayang barang itu Tiba-tiba ia tertarik untuk mengikuti sayang barang itu Ia pun turun ke gelanggang setelah semua penggede dengan mudah dikalahkan oleh Nimas Gandasari Lalu terjadilah perang yang benar-benar seru dan lama Keduanya mengerahkan ilmu dan tingkat tinggi Sampai-sampai yang melihatnya hampir dibuat terbengau-bengau Sunan Kalijaga yang menjadi penengah dalam sayang barang itu Tiba-tiba ia merasa khawatir Dengan kedua pilihan satria itu nanti ada yang celaka Oleh karena itu dengan kesakiannya Sunan Kalijaga melibatkan diri Sedalam pertarungan tanpa diketahui keduanya Mendaga Nimas Gandasari pun terdesak Tidak berapa lama kemudian gerakannya tidak gesit lagi Dan hanya satu pukulan yang ia terjatuh Nimas Gandasari pun kalah Seluruh rakyat sorak-sorai Hamba memang kalah Sama Sunan Hamba juga tidak akan ingkar janji Kata Nimas Gandasari Atau tetapi Menikah hamba dengan tanggungan set Magarung takti Mohon ditanggungkan dulu Kenapa begitu Gandasari Tanya Sunan Gunung Jati Sekali lagi Ampun Rama Sunan Tugas dan pengabdian hamba pada Cermon Belumlah kuntas Oleh karena itu Sudilah Rama Sunan mengabulkan permohonan hamba Kalau begitu persoalannya Rama Sunan tidak keberatan Tetapi bagaimana dengan kau Magelung Hamba padu dengan kanji Sunan Oleh karena itu hamba juga tidak keberatan Jawab Sheikh Magelung Sayang barapun Ustai Semua penduduk kembali ke tempatnya masing-masing Beberapa tahun pun berselam Terjadilah Pertempuran Yang sangat besar Antara negeri Galuh Dan negeri Cirebon Negeri Galuh Yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat Tidak suka dengan orang Islam Beberangan begitu dasyat Apalagi negeri Galuh Yang dibantu oleh negeri Talaga Lama-kelamaan Tentara Galuh pun terdesak mundur Dan kocar kacir Lalu Prabu Cakraningrat pun Semuji di dalam goa Sambil mengirimkan wabah penyakit Keseluruh wilayah negeri Cirebon Akibatnya Banyak penduduk Cirebon Yang meninggal Melihat kenyataan itu Mbak Kul Cirebon Teringat peristiwa Ketika ia dipimpin Dikmainah Untuk menjadi muridnya Kerasanya waktu itu Di Cirebon akan terjadi Perang besar Tara melawan negeri Galuh Dan ganda sarila Yang dapat mengalahkan musuh Mbak Kul Cirebon Lalu Segera menemui Sunan Gunung Jati Dan sepakat untuk mengutus Nimas Gandasari Menghadapi Prabu Cakraningrat Kemudian Berangkatlah Nimas Gandasari Menemui Prabu Cakraningrat Yang sedang bertapa Prabu Cakraningrat Yang masih terkesiap Tanpa tidak berdaya lagi Memberikan perlawanan Ke Gandasari Ia pun terkalahkan Ia tidak bisa Memberikan perlawanan Ke Gandasari Nimas Gandasari Perlu kita keadali Ialah Sri Kandi Cirebon itu Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Dari tingkat provinsi pun Kalau Bapak Ibu Nanti mengikuti ke sana Sama Postumnya juga Pakai Seragam Sekolah masing-masing Dan ini Postum ini Bukan termasuk Kriteria penilaian Baik Dewan Juri Para peserta Yang kami hormati Dan ingkat kepada Peserta Dengan nomor Pandembilan 12